Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Soper Taksi Online Mantap Channel yang membahas tentang kehidupan driver online dan keluh kesahnya Tidak mewakili komunitas manapun, tidak mewakili driver manapun Tapi mewakili semua rata-rata perasaan driver online di Indonesia Oke, di konten terbaru ini masih 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 topik terhangat yaitu apa? Tahu sendiri, paket hemat, paket hemat yang masih meresahkan, masih berkeliaran Dan membayangi orderan kita semua akhir-akhir ini Saya mengecek grup, baik WA maupun Facebook maupun Instagram Semuanya tidak ada yang puas dengan paket hemat Yang dulunya main sortir, tergoda paket hemat, mau main insentif Tapi akhirnya juga zonk, tidak kekejar Akhirnya dikasih tarif yang kakap atau tarif yang gede Dan akhirnya malah kehabisan waktu dan akhirnya insentif tidak kekejar Alhasil zonk, itulah lika-liku hematnya Dan saya ingin menggarisbawahi Saya ingin menggarisbawahi Ini hari Selasa, eh hari Senin, sorry, sorry Ini hari Senin saya bikin vlog ini di jam 16.40 sore Jam 5 kurang ya Sore ini masih topiknya hemat ya Saya habis narik ini, ya belum habis narik ya Tapi masih narik dan ini saya sudah off Dan saya mau review orderan saya Dan nanti saya simpulkan ya Jadi ini saya nariknya cuma dapat 9 trip guys Tadi saya narik dari jam 8 pagi Tank Sekarang jam 16.41 atau jam 5 kurang Hasilnya cuma dapat 9 trip Ya meskipun tadi siang saya sempat istirahat Satu jam untuk istirahat ya Tapi memang karena orderannya nggak rame Dan ya sepi lah Akhirnya cuma dapat 9 trip Kita review satu persatu Oke, di jam 16.41 ini masih 100% Walaupun saya manual bit Tapi saya ambil semua Ya, kita review satu persatu Dapetnya 199.600 Gila, 200.000 aja nggak dapet ya Yuk kita review Orderan pertama Hemat ya 15.200 Kedua Hemat juga 10.400 Ketiga reguler Keempat reguler Kelima hemat Ya, 17.600 Keenam hemat 24.800 Ketujuh reguler Kedelapan hemat Kesembilan reguler Rentang tarifnya 30.027 22 24 17 32 19 10.400 Yang paling kecil 10.400 10.400 Ini paling kecil Tarif hemat Di Jogja Dan ini juga Paling kecil Tarif Reguler Di Jogja Saya mau ngomong apa guys Jadi Intinya begini ya Sepanjang saya Onbit Saya baru dapet kali ini Orderan yang susah ya Jadi Biasanya kalau Di jam-jam segini Sore-sore kayak gini Itu saya sudah tembus 300 ya Ya paling gak Kurang dikit lah 300 Tapi hari ini apa Ini hari Senin ya Tembus 200.000 aja Belum ya Baru 190.000 600 Biasanya kalau normal Di jam segini Saya sudah tembus 300 Ya Paling gak ya 290.000 Berapa Atau 280.000 Berapa Nanti tinggal Nge-nepin Sampai tembus 300 Kalau mau lanjut Bisa sampai 350 Atau 400 Tapi hari ini apa Di jam 16.41 ini Sore ini Baru 199.600 200.000 Belum tembus Ini saya matikan Karena saya mau Bikin konten ini Juga ya Jadi meskipun Ini saya masih lanjut Tapi ini saya matikan dulu Jadi nanti daripada Saya bikin konten ini Ini malah nyala Ada orderan Kan gak lucu ya Jadi saya mau ngomong Antara apa Sudah pasti Tentang paket hemat Jadi apa yang ingin Saya kritisi ini Pasti ada yang saya kritisi Dan saya analisa Dan saya tebak-tebak Supaya kita semua Dapat jawaban Dan dapat penjelasan Meskipun Semuanya serba Di awang-awang Dan mungkin Gak jelas Tapi Dalam hal ini Saya ingin menyimpulkan Jadi Kesimpulannya adalah Paket hemat Tidak menjamin Kegacoran driver Ya Itu garis bawahnya Padahal Aplikator sendiri Yang menjamin Paket hemat Kalau diambil semua Artinya kan penumpang Semuanya rata-rata Paket hemat nih Berarti banyak orderan Ya Kalau banyak orderan Berarti kan Intinya Kacor Atau Orderannya banyak Melimpah Kita dapat orderan banyak ya Apapun drivernya Apapun levelnya Apapun akunnya ya Jadi kalau Asumsi aplikator kan Kalau Hematnya banyak Orderannya juga banyak Ambil semuanya Kayak gitu kan Orderan hemat Melimpah Nyatanya apa Nyatanya saya cuma dapat 199 ribu Meskipun saya manual bit Tapi ini 100% guys Yang masuk ke HP saya Ke aplikasi ini Ya cuma itu Ini saya no cancel No sortir Walaupun manual bit Ya Jadi Intinya apa Aplikator Aplikator membuat program hemat Dengan banyak promo ke konsumen Nyatanya juga toh Gak membuat akun kita Gacor Contohnya ini Ya Saya dapat Cuma dapat segini hari ini 199,600 9 trip ya Biasanya Kalau normal Seperti ini Itu saya udah 300 ribu Di jam segini itu Ini cuma 199,600 Di hari Senin ya Hari yang Notabene Ini masih sibuk lah Masih Oke lah Untuk cacar orderan Gak sepi-sepi amat nih Yang hari keramat itu adalah Selasa guys Hari selasa itu hari yang keramat Hari yang sepi Nah kalau Senin aja sepinya Kayak gini Bagaimana hari selasa Tambah parah kemungkinan ya Jadi Saya ingin menggaras bawahi Intinya adalah Paket hemat Tidak menjamin Banyak orderan Ini saya sudah buktikan Ya Meskipun ini Tidak bisa saya pukul rata ya Apakah semua driver Mengalami seperti saya Meskipun juga ada driver Yang mungkin gacor Saya gak tahu Tapi rata-rata Rata-rata Saya cek grup Ya Itu rata-rata Mengeluh anyep Di beberapa daerah Ya Tidak hanya di Jogja Di beberapa daerah lain Itu mengeluh anyep Walaupun ada hemat Yang digadang-gadang Notabene Ini akan membuat kita gacor Banyak orderan Toh nyatanya juga Sepi-sepi aja Orderannya Nah ini guys Perlu Aplikator tahu ya Bahwa program hemat Yang mereka canangkan itu Juga gak sepenuhnya Membuat kita gacor Contohnya ini Saya Dan mungkin teman-teman sendiri Yang mengalami Nah Teman-teman yang mengalami Anyep di hari Senin ini Silahkan komentar Gokar Gokar Boleh Grab Boleh Maksim Boleh Indreh Boleh Silahkan komentar Efeknya gimana Ya Kalau teman-teman yang jalan Gokar Silahkan komentar Efeknya apa nih Karena apa Mungkin karena Karena efek apa nih Kok anyep Kayak gini Padahal kan Hemat sudah digembar Gemburkan banyak promonya Oleh aplikator Tapi toh Nyatanya masih anyep Ya Jadi begitu Jadi Saya bingung mau ngomong apa nih Jadi pengecualian Tetap ada driver yang gacor Saya rasa ya Silahkan komentar Dapet berapa hari ini Ya Terus Dan yang anyep Dapet berapa hari ini Silahkan komentar Jadi kalau saya ini tergantung Akun yang mungkin Anyep enggak Gacor juga enggak Tengah-tengah ini Karena Yang Di bawah saya juga ada nih Yang Enggak dapat apa-apa Cuma dapat satu Atau dua Kayak gitu banyak guys Jadi Walaupun mereka Aplikator Enggak mengencarkan Hemat-hemat-hemat Paket hemat-paket hemat Pahe-pahe-pahe-pahe Gumat-gumat-gumat Nyatanya juga enggak gacor Ya Jadi Aplikator mohon Pertimbangkan evaluasi Ya Apalagi ini Hematnya enggak bisa dimatikan Apalagi Grabcar juga Kemarin ada kabar Enggak bisa dimatikan juga Aduh Bagaimana ini Runyam Runyam-runyam Dunia perorinan Ya Saya melihat grup Semuanya Mengeluh Hemat ini Menyiksa driver Ya Seperti itulah teman-teman Keluh kesat driver Jadi Updatean saya hari ini adalah Hari Senin Yang runyam Saya enggak tahu Besok hari selesai gimana Tapi keadaannya Seperti ini hari Senin Sudah saya cek Grup Teman-teman saya juga Rata-rata pada Sepi hari ini ya Ya Ini masih mending dapat segini Ya banyak yang lebih Lebih rendah dari saya Ya Saya padahal dari jam 8 pagi Di jam sibuk Sampai sekarang jam 16.49 Jam 5 kurang sedikit Ya ini mungkin masih saya lanjutkan Ya tapi Untuk ngejar 300 Sudah berat ya Sudah berat ini Untuk ngejar 300 Jadi 200 ribu aja belum tembus Yang paling ini saya tembusin 200 ribu aja Karena kurang sedikit sekali Ya Jadi hari ini adalah Kebanyakan kita Istilahnya Ngelundang Jadi kalau kita dapat orderan Di tengah kota Ngantar ke pinggiran Kita tunggu di pinggiran itu Enggak dapat-dapat ya Sejam Setengah jam Pertama setengah jam Enggak dapat Sampai sejam Enggak dapat Ya Kalau sejam udah Enggak dapat Nah akhirnya kita balik lagi ke kota Balik ke tengah lagi Kalau istilahnya orang Sejogja disini Ngelundang Ngelundang itu Ngosong ya Jadi sudah ke pinggir Balik lagi ke tengah Dengan enggak apa-apa Tadi ngosong Istilahnya disini Ngelundang ya Tadi ngosong kayak gitu Akibatnya BBM terkuras Enggak efisien di BBM Nah Di tengah kota Juga Lama juga delay-nya nih Nah Sekalipun dapat Nanti bunyi Ngelundang lagi Gitu terus Nah di pinggiran Habis ngedrop Enggak bunyi lagi Sampai setengah jam Hampir sejam Ya Akhirnya balik ke tengah lagi Ngelundang lagi Ngosong lagi Tengah lagi Bunyi Tad Buang ke pinggiran lagi Di pinggiran habis ngedrop Setengah jam Enggak bunyi Setengah jam Enggak bunyi Balik ke tengah lagi Jadi BBM habis disitu Habis di Ngelundang itu guys Dengosong itu Istilahnya orang Jogja Ngelundang Ngelundang itu yang ngosong Ya Jadi gitu guys Enggak bawa penumpang Dari pinggiran ke tengah Jadi alhasil BBM juga Enggak efisien Banyak terkuras Terbuang Karena biasanya kalau rame Di pinggiran pun dapat Jadi balik ke tengah Ada isinya penumpang Jadi kita gak sia-sia BBM nya Poinnya itu Jadi Gojek Bukar Program Siapa yang ngalamin Anak Silahkan komentar Di kota mana Akun apa aja Yang siapa yang ngalamin Gacor Silahkan komentar juga Ya Jadi begitu Saya ini masih tetap lanjut Masih mau Nembusin Rp200.000 Kalau bisa Kalau Rp300.000 Sudah berat ini Sudah jam segini Soalnya saya gak pernah On beat saya malam Saya on beatnya Hanya jam kerja ya Dari pagi sampai sore Gitu aja Saya jarang sekali Dan hampir gak pernah On beat ngalong Jadi saya selalu teratur On beatnya Dari pagi sampai sore Setiap hari gitu Kecuali memang Pengen libur ya libur Jadi seperti itu teman-teman ya Kalau mau dilanjut malam Saya udah gak sanggup Capek 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 Dari pagi guys Sampai sore Cuma dapat Rp199 Gimana gak mantap Oke Gitu aja teman-teman Vlog ini Pokoknya Tetap semangat Tetap sehat Semoga aplikator Dan membentang mendengar Semuanya mendengar Nanti vlog ini Mewakili semua ya Gak mewakili komunitas Manapun Mewakili peracaan Kita semua Ya Pokoknya tetap sehat Tetap semangat Selamat buat keluarga Jaga kesehatan Ya Salamat datang Begitulah Kura-kura Kura-kura-kura